Rasulullah SAW depak ke Medina bulan apa jamaah? Tanggal 12 Rabi'ul Awal Depak ke Medina Tak terima Muharram Pas tahun depannya bulan Muharram Orang-orang Yahudi apasa Jadi orang Yahudi, orang Nasrani Semua mereka sebenarnya Kalendernya itu ikut kalender Bulan jamaah 12 bulan tadi Muharram, Safar, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir Jumadal Ula, Jumadal Akhirah Rajab, Syahban Ramadhan, Syawal, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah Orang-orang Yahudi pas tanggal 10 Apasa? Beda apa sama apasa? Apa kata mereka? Dhakayyum Najjallahu fihi Musa Hari ini Tanggal 10 Muharram lakuna itu Beribu-ribu tahun yang lalu Allah menyelamatkan Nabi Musa AS Salam bersama kaumnya Dari kejaran Fir'aun dan bala tentara Nabi Musa puasa tiap tanggal 10 Muharram Sebagai bentuk syukur kepada Allah Azzawajal Dan orang-orang Yahudi puasa Orang-orang Nasrani puasa Apa kata Nabi Muhammad AS Nahnu ahaku bi Musa minhum Kita lebih berhak dengan Nabi Musa daripada mereka Fa'amara bi siyami Nabi perintahkan para sahabat Untuk puasa tanggal 10 Muharram Rasulullah SAW ketika tahun terakhir Beliau sebelum meninggal dunia Para sahabat mengatakan Ya Rasulullah Inna yaum Ashura Yaum Ashura ini Tanggal 10 itu Tu'adzimuhul Yahud wal Nasr Hari itu diagungkan Sama orang Yahudi dan Nasr Mereka puasa Jadi pengagungannya Dengan berpuasa Apa kata Nabi Muhammad AS Lain ishtu ila qabil Munda pak omurah saya Sampai tahun ada La asuman natasi Saya apa saat tanggal sangat Teti tanggal sangat Bik 10 Maka ni Ibnul Qoyim menjelaskan Urutan puasa Ashura ini Munda bisa sangat 10-11 Munda bisa sangat 10 Munda bisa 10 Besok puasa InsyaAllah Ahibadibillah Ada satu cerita Tentang Nabi Musa Yang Allah selamatkan Dari Fir'aun dan bala tentara Nabi Musa ini Sempat hidup Di istana Fir'aun Berapa lama? Kira-kira 30 tahunnya Bagaimana jahatnya Fir'aunnya? Kalau bicara Sepanjang sejarah Mungkin Fir'aun menjadi sosok yang paling jahat Bayi baru lahir di Semelek Itu perempuan-perempuan Bani Israel Ketika hamil Sudah ditandai Ini fulana hamil Tanggal lahirnya kira-kira sekian Ketika lahir ditungguin Lahir laki Eh sampai Liga Yudhabdihu abna'a Sampai Allah selamatkan Nabi Musa Supaya kita tahu Kalau Allah menghendaki sesuatu Allah mudahkan caranya Bagaimana Nabi Musa Bisa hidup di istana Fir'aun Dilindungin sama Fir'aun Dibesarkan sama Fir'aun Dijaga sama bodigat Fir'aun Setelah 30 tahun hidup di istana Fir'aun Ada kejadian yang menyebabkan Nabi Musa keluar dari Mesir Terbunuhnya salah satu orangnya Fir'aun Nabi Musa Allah berikan kekuatan Didorong ini orang mata Akhirnya Nabi Musa meninggalkan Mesir Menuju ke Madian Disitu Nabi Musa Mengembala kambing Berapa tahun 10 tahun Subhanallah Para ulama menyebutkan Tentang hadith Nabi Tidak ada satupun Nabi Kecuali pernah Mengembalakan kambing Ibnu Hajar al-Rasqalani Menyebutkan hikmah Kenapa para Nabi itu Sebelum jadi Nabi Kok dikasih ilham Dikasih petunjuk Untuk ngembala kambing Karena disitu Ada banyak hikmah yang besar Orang itu belajar Sabar Belajar mengatur Belajar menyayangi Nabi Musa 10 tahun Dia mengembala kambing Sehingga orang yang hidup Di istana Ya wajarlah hidup di istana Penuh dengan Segala kekuasaan Nyuruh Diturutin 10 tahun Dikikis semua Sehingga beliau Menjadi salah satu Ulul azmi Minar rusuh Sampai Nabi kita Muhammad Alayhi s-salatu Pernah beliau Disakiti Sama salah satu orang Apa kata beliau Alayhi s-salatu Nabi Musa itu Sudah diganggu Sudah disakiti Lebih parah dari ini Dan Nabi Musa bersabar Akhirnya Nabi Musa Alayhi s-salam Setelah 10 tahun Berdakwah Menghadap ke Fir'aun Diajak Fir'aun Untuk kepada Allah Azza wa Jal Nasihat anak Kepada semua Yang ada disini Khususnya Para lulusan Pesantren Ingat dengan Pesan Rasul Sallallahu alayhi s-salam Baliru anni Walau ayat Baliru anni Walau ayat Sampaikan dari aku Walaupun satu ayat Ada satu amanah Yang kita tanggung Kita sudah belajar Kita sudah mendengarkan Kajian Kita mendengarkan Ayat-ayat Allah Kita mendengarkan Hadis-hadis Nabi Alayhi s-salatu Sampaikan Tadi Dhebun Gai Sinwani Bagaimana beliau mengatakan Kenapa beliau harus Menyampaikan Karena amanah Ya maaf Bakal ditanya Sama Allah Azza wa Jal Alayhi s-salatu Alayhi s-salatu Alayhi s-salatu Alayhi s-salatu Alayhi s-salatu Alayhi s-salatu Melihat kemungkaran Melihat kemaksiatan Dibiarkan Sampaikan Dan Nabi Musa Alayhi s-salatu Menyampaikan kepada siapa Kepada Fir'aun Bagaimana jahatnya Fir'aun Allah mengatakan Izaf ila Fir'auna Innahu Togho Berangkat kau ke Fir'aun Jumpain Fir'aun Dengan segala Kekuasaannya Fir'aun Dan dia berusaha Untuk membunuh Bani Israel Menyakiti Nabi Musa Alayhi s-salatu Tapi Nabi Musa Terus menyampaikan Dan sabar Nabi Musa Sampai disebutkan Kira-kira Empat puluh tahun Nabi Musa ini Berdakwa Setelah itu Allah memerintahkan Kepada Nabi Musa Sudah untuk meninggalkan Mesir Sudah Gak mungkin lagi Jemaah Subhanallah Allah ceritakan Jemaah di surat As-Syu'ara Iya Setelah Tukang sihir Tukang sihir Itu dibunuh Jadi orang Kalau menegakkan Kebenaran Orang Kalau menegakkan Kebenaran Dia berpotensi Untuk disakiti Dikucilkan Di masyarakat Bahkan dibunuh Kita tahu Tukang sihir Fir'aun itu Di pagi hari Dia ngomong Sama Fir'aun Kalau kita menang Oleh apa Sudah Situ termasuk Orang-orang yang dekat Sama raja Aman sudah Minta apa Itu pagi hari Suri harinya Mereka sudah Disalip Di pohon Pohon kurma Dibunuh Sama Fir'aun Karena mereka Beriman Ketika mereka Diancam Sama Fir'aun Apa kata mereka Nah apa-apa Sudah Terserah Situ mau bunuh Kita Menyinjang Kita Kita akan Kembali Kepada Allah Azzawajal Kita akan Kembali Kepada Allah Jemaah Kalau bicara Nama Indonesia Di sini Indonesia Di sebelah Ada Malaysia Di sebelahnya Lagi ada Thailand Nanti Terus Nanti Akan Ketemu Banyak Negara Itu Hanya Nama Jemaah Tapi Semuanya Adalah Bumi Allah Azzawajal Dan kita akan Kembali Kepada Allah Azzawajal Penyihir-penyihir Ini mengatakan Inna Ila Rabbina Munqalibun Inna Natma Ayyagfiralana Khatayan Kita berharap Allah mengampuni Dosa-dosa Kami An kunna Awal Al-Mu'mini Karena kita Termasuk orang Yang pertama Kali beriman Terus Kata Allah Wa Awhina Ila Musa An Asri Bi'ibadi Innaku Muttaba'un Kata Allah Musa Engkau bawa Bani Israel Malam hari Tinggalkan Mesir Di malam hari Kenapa Kalian akan dibante Sama Fir'on Karena Fir'on Sudah tidak punya Dalih lagi Dia melihat Nabi Musa Terus semakin Kokoh Dengan Mu'jizat Yang Allah Berikan Maka yang ada Dalam benak Fir'on Bani Israel Mau dihabisin Kalau kemarin Dia membunuh Yang anak-anak Kecil Sekarang Semuanya Mau dihabisin Maka Allah Wahyukan Kepada Nabi Musa Untuk membawa Bani Israel Malam hari Mendinggalkan Mesir Subhanallah Ada satu Kejadian Di malam hari Itu Ketika Nabi Musa Alayhi Salam Bersama Dalam beberapa Riwayat Disebutkan 600 ribu Bani Israel Ketika Berangkat Mereka Tersesat Sejama Tidak Tidak tahu Jalan Nabi kita Alayhi Salam Pernah Suatu hari Ini berkaitan Dengan malam hari Malam Ashura Berarti Kejadian Nanti malam Berapa ribu Tahun Yang lalu Nabi Musa Alayhi Salam Nabi kita Muhammad Alayhi Salam Pernah Ziaroh Bertamu Ke rumahnya Orang Badui Sama Orang Badui Ini Dimuliakan Lalu Nabi kita Muhammad Alayhi Salam Mengatakan Kalau Kau datang Kau 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 Subhanallah Dapat Berapa Waktu Kau 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 Bersama Sahabatnya Apa Kata Nabi Alayhi Salam Salha Jatah Minta Keperluanmu Apa Bermajamaah Kita Kalau Berhadapan Dengan Rasulullah Sallallam Lalu Beliau Mengatakan Kau Mau Minta Apa Nah Kira Kira Minta Apa Nah Minta Apa Minta Mobil Alpac Nijama Orang Badui Ini Ditanya Kau Meminta Apa Kesempatan Anu Ya Rasulullah Nakoh Arkabuha Wa A'nuz Yahdu Buha Ahli Saya Teru Minta Onta Yang Bisa Dikendarai Larang Onta Itu Saya Bisa Kendarai Jama Dan Minta Beberapa Ekor Kambing Saya Bisa Persusun Keluarga Ketika Sahabat Ini Orang Badui Ini Minta Onta Dan Minta Beberapa Ekor Kambing Yang Mungkin Harganya Ratusan Juta Pada Waktu Itu Apa Kata Nabi Sallallam Aya Jizu Ahadukum Ayakuna Mithla Ajuzi Bani Israel Apa Tidak Bisa Kalian Itu Menjadi Seperti Perempuan Tua Dari Kalangan Bani Israel Ini Cerita Perempuan Tua Para Sahabat Bingung Wama Ajuzu Bani Israel Bermah Cerita Cerita Wanita Tua Bani Israel Bermah Cerita Lalu Nabi Sallallam Mengatakan Lama Arada Musa Ketika Nabi Musa Malam Sepuluh Muharram Hendak Berangkat Bersama Bani Israel Meninggalkan Mesir Mereka Tersesat Padahal Jalannya Sudah Dikasih Tahu Jelena Lebih Sini Terus Sampai Depak Ketika Mereka Malam Hari Itu Bingung Mereka Kata Nabi Musa Sallallam Mahal Mahal Ada Apa Ini Kita Kok Bisa Tersesat Lalu Orang Sepuh Dari Bani Israel Mengatakan Ada Satu Masalah Apa Masalah Inna Yusuf A.S. Jadi Ceretan Bani Israel Ini Mak Bisa Depat Ke Mesir Siapa Saya Nyambi Bani Israel Ke Mesir Nabi Yusuf A.S. Kan Lembuk Mereka Palestina Jemaah Nabi Yusuf Ketip Pejabat Mesir Sambi Keluarga Mesir Saya Sepuh Sepuh Ini Ngatakan Nabi Yusuf A.S. Sebelum Beliau Meninggal Dunia Beliau Pernah Berpesan Subhanallah Pesanan Nabi Yusuf Itu Seakan Nabi Yusuf Ya Dapat Wahyu Dari Allah Bani Israel Meninggalkan Mesir Kalau Kalian Meninggalkan Mesir Fahmin Izamimah Ma'un Kalian Ninggalkan Mesir Jasad Kalian Bawa Tinggalkan Mesir Bersama Kalian Itu Pesanan Nabi Yusuf A.S. Dan Nabi Musa Waman Yedri Qabro Yusuf Siapa Saya Oneng Bik Kuburan Nabi Yusuf Sopun Jangan Tetik Nabi Musa Pun Tak Oneng Bik Kuburan Nabi Yusuf Waman Yedri Qabro Yusuf Kata Mereka Berja Saya Oneng Nabi Musa Ajus Perempuan Tua Coba Eolog Perempuan Tua Eolog Nabi Musa A.S. Mengatakan Dullini Ala Qabro Yusuf Tunjukkan Kepada Aku Dimana Kuburan Nabi Yusuf A.S. Nih Dia Mengatakan Hatta Tu'tiani Hukmi Saya Ndi Syarat Monsyarat Saya Iberi Aki Itu Kuburan Nabi Yusuf Bayangkan Saat 600 Ribu Bani Israel Nggak Ada Yang Tahu Kuburan Nabi Yusuf A.S. Karena Memang Tidak Ada Hubungan Dengan Kaitan Ibadah Jamaah Tadkala Sebagian Orang Mengagungkan Kuburan Kuburan Dijaga Kuburan Dihormati Kita Datang Kekuburan Untuk Mengingat Kematian Untuk Mendoakan 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 Mereka Bukan Untuk Minta Buat Diri Kita Ketika Orang Ini Minta Syarat Kata Nabi Musa A.S. Apa Syarat Mengatakan Syarat kecepatan ini ini Nabi Allah Kalimun yang Insya Allah dikabulkan doanya aku minta bersama Nabi Musa apa yang lainnya tidak Anda minta yang lain akhirnya Allah wahyukan kepada Nabi Musa kau berikan syaratnya akhirnya perempuan ini berangkat dan tanah seperti tanah yang ada genangan air dengan kolamnya ambibu hada pak keren tempat ini eh pak keren malam hari ini jaman ingat ini kejen malam hari yang pagi harinya besok itu Fir'on ditenggelamkan di laut merah ketika sudah kering perempuan ini mengatakan ihfiruhun di tempat ini kalian ganti di gali jamaah tetem mobil jasad tanah di Yusuf karena kita tahu bumi tidak memakan jasadnya para nabi pas yang kak jasad itu jamaah jalan menuju ke pelarian dan itu terang kayak siang itu berangkat terus mereka berangkat waktu subuh mereka sampai ke pantai mereka melewati jalan-jalan gunung terus turun pantai kanan gunung kiri gunung depan lautan tahu-tahu eh tenku dari budi Fir'on sudah ada panjang Allah Azza wa Jalla menceritakan hal itu ketika mereka saling memandang artinya pasukan Fir'on Fir'on bawa pasukan kira-kira disebutkan 1.600 sejuta 500 tentaran Fir'on Bani Israel 600 ribu ketika mereka melihat saling melihat di depan lautan di belakang Fir'on kanan kiri gunung mau kemana subhanallah salah satu dari mu'min ahli Fir'on yang beriman dari keluarga Fir'on itu dia dengan kudanya jaman dia tanya sama Nabi Musa Allah memerintahkan kau ke tempat ini iya Allah memerintahkan aku ke tempat ini dia naik kudanya masuk ke atas segera ternyata nggak bisa nggak ada jalan ke tempat ini terus semakin mendekat jaman disinilah perbedaan orang yang beriman kepada Allah saya kenalkah kursi Allah Azza wa Jalla saya oneng ke Allah Azza wa Jalla bagaimana dia menyerahkan semuanya kepada Allah ketika orang-orang Bani Israel mengatakan kita habis sudah kita akan dihabisi sama Fir'on kata Nabi Musa kalla kalla inna ma'iya rabbi sayahdi nggak nggak mungkin kita akan dihabisi sama Fir'on dan kepada tentara kenapa nggak mungkin bukankah mereka kuat mereka jumlahnya banyak iya tapi kata Nabi Musa inna ma'iya rabbi sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku terus sama tentara Fir'on mendekat Nabi Musa dengan keimananmu dengan ketakwaannya kepada Allah lalu Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam untuk memukulkan tongkat lautan itu terbelah menjadi dua belas jalan maka Bani Israel berangkat sampai ke darahnya bagaimana dengan Fir'on melihat di hadapannya ada mu'jizat yang nggak mungkin Fir'on melakukan itu Fir'on ini ngaku Tuhan ngaku Tuhan tapi akhirnya Fir'on karena terpaksa dia sudah mengelabui rakyatnya Fir'on masuk ke lautan itu jamaah dan ditenggelamkan oleh Allah Azza wa s.w.t apakah perjuangan Nabi Musa selesai tidak kejadian itu tanggal berapa tanggal sepuluh mu'harram Allah tenggelamkan Fir'on dan bala tentaranya Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam maka setiap tanggal sepuluh Nabi Musa kuasa asyum besok mau puasa benda dengan Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam tapi ada hal yang menarik setelah selamat kaumnya Nabi Musa itu melihat di pantai sana orang-orang musyrikin yang menyembah patung-patung berhala berhala apa kata Bani Israel Ya Musa Ya Musa teti Bani Israel ini memang terkenal kurang adab Pak Jemaah Nabi Musa ini Ya Musa ij'allana ilahan kemanahum aliham Musa bikinkan buat kita berhala berhala sesembahan sesembahan seperti mereka punya sesembahan sesembahan teti Bani Israel ini Islam takibi Allah tapi hendak melakukan kesyirikan kata Nabi Musa Allahu Akbar bermah kalian ini masa mau dijadikan Tuhan-Tuhan selain Allah Azzawajal dan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam pernah punya kejadian mirip dengan kejadian Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika umat Islam menaklukkan kota Mekah tahun berapa penaklukkan kota Mekah ketika Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam bersama dua belas ribu tentaranya mau berangkat ke perang Hunain di tengah jalan ketemu sama pohon keramat ada pohon pohon bidara tapi raju pohon nyaman Zatu Anwar Zatu Anwar teti pohon ini kebanyarai kesaktian orang-orang jahili itu itu ketika umat Islam kan banyak yang baru masuk Islam dari Mekah melihat pohon keramat itu mereka mengatakan kepada rasul SAW Ya Rasulullah Ij'allana La ta'anwatin Kamalahum dhatu'anwat Ya Rasulullah Bikinkan buat kami Pohon keramat yang Islam Kira-kira seperti itu Kan mereka endi pohon keramat Masa kita tak endi pohon keramat Kebyaki pohon keramat buat kita Sehingga kita bisa gantungkan senjata-senjata Ketika Nabi mendengarkan itu Beliau mengatakan Allahu Akbar Kata Nabi Ini bentuk mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian Kalian telah mengatakan Seperti yang dikatakan Banu Israel kepada Nabi Musa Pada Yang kalian ucapkan Jadi ahibatifillah Umat Islam itu Akan mengikuti gaya orang-orang sebelum Maka kita perlu berhati-hati Kenapa ditekankan kita harus mengikuti Al-Quran Kenapa kita mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Yang mana orang-orang syiah Mengadakan ratapan Di hari Ashura Mereka menangis-nangis Mereka memukul diri mereka Karena bentuk sedih Disebabkan dibunuhnya Hussein Ibn Ali Ibn Abi Talib Radiyallahu ta'ala Kita semua sedih Tapi kejadian itu sudah selesai Dan Hussein insyaAllah Berada di tempat yang indah Di sisi Allah Tugas kita Adalah mengikuti syariatnya Nabi Muhammad Alayhi salatu Kita memperbanyak kuasa Maka usahakan kita punya amalan secukup Dan usahakan amalan yang paling mulia itu Jemaah diantara adalah puasa Kenapa? Karena orang yang apasa itu Benar-benar lillah hitam Kata Allah Azza wa Jalla Dalam hadith kudsi Semua amalan anak Adam itu Milik dia Bitongana itu sudah tepat Satu dilipatkan Jadi sepuluh Sepuluh Jadi tujuh ratus kali Kali lipat Kecuali puasa Puasa itu milikku Kata Allah Aku yang akan kasih pahala Buat orang yang puasa Ya ga'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli Saya apas Makan orang puasa itu Tidak kelihatan Ingat sekarang saya tujuh dari sini Sebagian mungkin sedang puasa tanggal 9 Sebagian Tapi sokong saya tahu Karena kalau ibadah sholat Kelihatan Kelihatannya apa menurut Al-Bajum Befulan sedang sholat Dari mana tahu Ya itu Al-Bajum Teguh itu Fulan sedang puasa Bermana Itu Apa saya lakukan Ya udah ngapas Tidak ngapa-ngapain Ibadah puasa ini Ibadah meninggalkan Maka tolong berbanyak puasa Sebagai bekal kita di alam kubur Nanti Besok tadi Bagikan berbuka Buat orang-orang yang sedang berpuasa Berbanyak istighfar Mohon ampun Sama Allah Azzawajal Dan semoga Allah mematikan kita Husun khatimat Yang terakhir Karena ini Acara para alumnus Yang sudah keluar Dari ma'ah Dari pesantren Tolong antum ajak Umat Sebanyak-banyaknya Menuju kepada Allah Hijrahnya Nabi ke kota Medina Itu dimulai dengan Enam orang Terak enam-enam Dan sedangkan Lulusan ini Sudah mungkin Ratusan Mungkin sudah dibuat Maka tolong Sampaikan pesan Nabi SAW Ben lihu anni Walau ayah Sampaikan dari aku Walaupun satu ayat